Dari hasil pantauan aktivitas penumpang di Pelabuhan Jago Singkep Lingga, Minggu 26 Desember 2021, terdapat dua kapal yang merangkat ke Tanjung Pinang dan satu kapal ke Batam. Namun belum terlihat adanya lonjakan penumpang, mengingat malam tahun baru masih beberapa hari lagi. Kapolsek Singkep Barat, Ibtu Bakri, mengatakan, di hari ketiga libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang terpantau normal. Sedangkan untuk protokol kesehatan COVID-19 pun terus dipantau. Selain itu, tim Satgas juga menyiapkan masker gratis jika ada penumpang yang membutuhkan masker. Pada kegiatan posbeling yang ke hari ini, hari ketiga, apabila situasi di Pelabuhan Jago, sedangkan dalam keadaan aman dan berpendali, arus penumpang lancar untuk kejadian pun nihil, untuk kejadian yang menunjukkan. Kesehatan kami dari pos Jago, pos Lili ini, tetap menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan prokos, terutama menggunakan masker, pipi tangan, dan dikelajar kejadian. Sementara itu, berdasarkan data penumpang yang diperoleh di Pelabuhan Jago, keberangkatan menuju Batam dan Tanjung Pinang sebanyak 159 penumpang dewasa dan 30 di antaranya anak-anak, dengan menggunakan kapal feri Dragoon 1, kapal feri Putra Maju, dan kapal feri Superjet 19. Lonjakan penumpang dari Lingga ke Batam dan Tanjung Pinang diperkirakan akan terjadi pada 28 hingga 31 Desember 2021, saat tahun baru 2022.